Saking viralnya pada hari ini, dalam seminggu ini, Abiyah Momok Furnal Bandhani Radyo Wawuan yang merosting dengan kalimat Wamukwoli dan lain sebagainya. Monggo, daripada penasaran, cari di Google Wamukwoli, Wamukwoli, Inna Rohmadan, dan seterusnya. Banyak yang bingung, ada yang mengatikan guringan. Nanti saya dikasih tahu Pak Irman, katanya apa? Guringan ya, dan lain sebagainya. Ini kan daripada penjenengan bingung dan mumet, ada yang mengatakan ngajinah musara perjumah. Ketika ada kalimat Wamukwoli saja pada bingung mengartikan. Inna Rohmadan Ummati fi'inna kalimah filma Allah. Robbana koli'inna Rohmadan lil'alami. Pakai bahasa apa sih? Nanti satsat lagi. Allahu Akbar. Masya Allah, Nia Jagat Raya dihebohkan dengan munculnya sebuah istilah bernama bahasa Suryani. Saya akan berupaya seobjektif mungkin dalam memahami problematika ini. Yang pertama, apakah bahasa Suryani itu memang ada? Kami mencoba bahkan sampai googling ya, teman-teman. Dan kami temukan memang ini merupakan bahasa yang ada. Jadi bahasa Aram Timur yang pernah dituturkan oleh sebagian besar, area-area di daerah Surya oleh Kristen Orthodox dan lain sebagainya. Yang kedua, apakah bahasa Suryani ini benar? Bahasanya para Arwah benar. Disebutkan dalam kitab dari pengarang Al-Adda Bagh. Yang disampaikan dalam kitab Al-Ibris. Dikatakan, Inna Lughata Suryaniya, Ya Lughatul Arwah. Bahwa bahasa Suryaniya itu adalah bahasa Arwah. Wabiha ya taqaudabul awliya. Dan dengan itulah bahasa ini para awliya, min ahli diwan, dari pakar ulama tasawuf, berbicara antara ruh dengan satu lain sebagainya. Jadi bahasa ini merupakan bahasa-bahasa tasawuf yang sering digunakan oleh para ulama-ulama terdiri. Itu benar. Tapi pertanyaan yang ketiga, apakah benar yang disampaikan oleh beliau, beliau tanda kutip, ini benar-benar bahasa Suryaniya, Wallahu'ala bithub, karena saya bukan pakarnya bahasa Suryaniya, yang saya pahami sedikit ada ilmu tentang bahasa Arab. Kami melihat ini bahasa Suryaniya yang seperti ada dinaturalisasi lah bahasa E. Karena sebenarnya yang disampaikan beliau ini mirip-mirip dengan bahasa Arab. Dan hanya Allah dan beliau yang tahu apakah ini benar-benar bahasa Suryaniya atau tidak. Nah yang saya simpulkan, saya lihat ada kata-kata, inna makali. Inna itu kalau dalam bahasa Arab sesungguhnya. Makali itu, kalau dipanjangin makal itu arti ucapan, tapi kalau makali tanpa alif itu bermakna gorengan sebenarnya ya. Seperti tahu goreng, tahu isi, dan lain sebagainya. Fi ma'allah, fi di dalam Allah bersama Allah. Kalau roh makan, pasti rahmat. Makkah Madinah, tentu kota Makkah Madinah. La Sidi, tidak tuanku. Ya, Indonesia-Indonesia. Jadi kalau sebenarnya mau digabungin, artinya mohon maaf ya, tidak berniat menggina. Kalau disamakan ke bahasa Arab, jatuhnya sesungguhnya gorengan khas Indonesia. Seperti bakwan, tahu, otot, otot, itu adalah rahmat. Atau kenikmatan juga, dimakan di Madinah, sembari mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Itu kalau versi bahasa Arabnya. Tapi kalau versi Suryaninya, Wallahu'alam biswab, hanya Allah dan beliau yang tahu apakah yang disampaikan ini adalah kebenaran atau tidak. Banyak yang minta anak buat terjemahin bahasa semut Mama Gufron. Ini bahasa semut. Asyukur ini karya makari ya, Ma Gufron. Kalian sebenarnya nggak tahu aja, bahasa semut itu termasuk bahasa yang sulit. Iya, sulit. Kenapa? Karena semut. Mute. Sulit terdengar. Tapi Mama Gufron yang bisa mendengar. Oke, kita terjemahin satu-satu. Mama Gufron bilang, kalau semut itu ngomong sama Mama Gufron begini. Kuli inna makali Gufron. Dengar nggak? Sulit terdengar. Tapi Ana coba untuk tafsirkan. Kuli. Us. Apa arti us? Nah, dalam budaya Arab, us artinya adalah diam. Dari kata us, cuma diambil us. Jadi kalau ada bilang us, us, itu artinya diam. Kuli dalam bahasa Arab artinya adalah katakan kepadaku. Inaka sesungguhnya kamu, liya, untukku. Sesungguhnya kamu, unpunya untukku. Apa? Gorengan. Makali. Ingat. Makali, gorengan. Jadi arti sebenarnya adalah, diam kamu Gufron, kamu udah banyak c**k di media sosial. Kuli, katakan kepada aku, sesungguhnya kamu masih punya utang untukku. Apa berupa? Gorengan. Nah, jadi sebenarnya ini makna yang begitu dalam, bagaimana semut menuntut gorengan ke Gufron yang selama ini dia dambah-dambahkan di Mekah Medina. Jadi tolong ya, abis ini, jangan lagi minta untuk Anda terjemahin bahasa-bahasa Mama Gufron, apalagi bahasa Malaikat dan Jin. Pompas Mama Gufron serang balik Ustadz Abdul Somad dengan sindiran membandingkan dengan Rasulullah. Mama Gufron Al-Bantani Tengah jadi perbincangan. Sosok yang mengaku sudah mengarang 500 kitab ini viral usai ceramahnya berbahasa Suryani beredar di internet. Namun, banyak pihak ayang menganggap ceramah bahasa Suryani Mama Gufron ngacau karena banyak menggunakan pengulangan kata atau kalimat. Salah satu kata yang jadi sorotan adalah Makoli. Dai Kondang Ustadz Abdul Somad, UAS, sampai ikut berkomentar tentang kata ini. Karena penasaran, tidak ketemu di kitab. Coba cari-cari di internet, Makoli, Makoli, Makoli versi tulisan Arab, sepertinya yang agak mendekati adalah Makgeoli Arak Beras, tulis Ustadz Abdul Somad dalam Instagram resminya, dilansir minggu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Tak terima dengan sindiran tersebut, Pembela Mama Gufron menyindir balik UAS. Dalam ceramah terbaru Pompas UNI Ki Asuhan Gufron, pembawa acara bernama Imran itu mengkritik balik UAS. Ini yang komen, Wamakoli, Wamakoli, akhirnya sedikit agak kepanasan, sedikit agak kerepotan, nunggu saweran, eh minimal nasi bungkus as-as-asteris, respons Imran kepada Ustadz Abdul Somad dan netizen. Menurut Imran, para netizen hanya mencari kesalahan dan kejelekan orang lain saja. Ia bahkan menyebut yang mengolok-olok itu sudah melecehkan agama dan negara. Kalau hidupmu cuma cari itu haduh kasihan. Hei anak bangsa, negerimu sedang dilecehkan, agamamu sedang dipermainkan, katanya. Nampak emosional, Imran lantas menyebut perlakukan netizen pada Mama Gufron layaknya bangsa Arab jahiliyah yang menghina Rasulullah SAW saat berdakwah di Mekah. Hei yang ngomong kamu bilang dukun, jangan hanya abah, Rasulullah dibilang tukang sihir, jangan-jangan ini adalah masih warisan jahiliyah di zamannya Rasulullah yang mengatakan Rasulullah tukang sihir, tuturnya. Bahasa Suryani sendiri, menurut pandangan para ulama, adalah bahasa arwah yang penuturannya tidak bisa dilakukan sembarangan orang. Para awliya atau wali Allah berkomunikasi dengan bahasa ini. Dalam bahasa ini terdapat teka-teki yang tidak dapat diketahui oleh manusia awam. Meski begitu, Lora Ismail, Zuryat Syekhona Kolil Bangkalan menyebut bahasa Suryani, yang diturukan Mama Gufron tidak seperti yang dituturkan para wali Allah. Menurut ia lebih mirip bahasa Arab, atau setidaknya bahasa Suryani yang dinaturalisasi. Dikutip dari detik jatim, yayasan Pompas UNI Kinusantara milik Mama Gufron pun angkat bicara menanggapi sorotan warganet terkait ceramah Abuya Gufron. Sejak dulu para ulama juga banyak yang berfatwa demikian dan soal bahasa hewan. Sebenarnya Abuya itu memberikan pelajaran buat kita semuanya bahwa semua hewan itu mempunyai dialek bahasanya tersendiri. Adapun Abuya pernah berbicara tentang bahasa semut itu adalah bukti bahwa kita harus kasih sayang kepada semua makhluk Allah SWT dan harus didoakan. Jangan kira makhluk selain manusia itu tidak bersikir atau bertasbih atau tidak mendoakan manusia, justru banyak manusia yang tidak menyadarinya. Kata Kepala Diniyah Yayasan Pompas UNI Kinusantara Ubat Aminullah saat ditemui di Yayasan Pompas UNI Kinusantara di Jalan Raya Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Rabu, 26 Juni 2024. Selain penggunaan bahasa Suryani dan mampu berbicara dengan semut, Ubat juga berkomentar soal Mama Gufron yang sempat diframing oleh oknum konten kreator bahwa ia mampu berbicara dengan malaikat. Yang dimaksud berbicara dengan malaikat atau memanggilnya itu adalah kalimat Abuya mengingatkan kepada manusia bahwa setiap manusia ini ada malaikat yang mendampingi dan mengawasi sebagaimana dalam Al-Quran Surat Arad Ayat 11. Ujar Ubat Kalimat seperti ini adalah cara hamba memanggil Allah, malaikat dan Nabi Muhammad saw. Hanya saja banyak manusia salah memahami karena asumsi menggambarkannya yang keliru dan tidak sadar manusia ini ada yang mengawasi malaikat hafazoh. Sehingga baik buruknya manusia ini dilaporkan kepada Allah melalui malaikat yang ditugaskan. Sambung Ubat Ubat pun menjawab keraguan masyarakat soal pertanyaan kubur menggunakan bahasa Suryani. Menurutnya itu bukan pernyataan Abuya Mama Gufron saja. Dalam kesempatan ini, Ubat menegaskan, Ponpes UNI Kinusantara selama ini memegang akidah Ahlu Sunnah Waljamah Asyariyah Maturidiyah. Di mana, berpedoman pada Al-Quran As-Sunnah Ijmaqiyas, serta Mahzab Syafi'i, serta membenarkan tiga Mahzab lain. Terima kasih telah menonton!